Kita cenderung abai dengan apa yang di depan mata Sesuatu yang berharga di depan mata sering kita abaikan Dan kita melihat ke depan sesuatu yang mungkin tidak mungkin kita gapai Maka dari itu pentingnya rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki Dan selalu berserah kepadanya Agar selalu diberikan keselamatan dan kesehatan di mana kita berada Memang perjalanan ini merupakan suatu perjuangan kalau kata orang Tapi menurutku perjalanan ini merupakan suatu pilihan Di mana kita mau memilih, kita mau melangkah atau berhenti Kita mau belokan atau belok kiri Kita mau maju atau mundur Ataupun kita tidak percaya kepada Tuhan Atau kita berserah kepada Tuhan dan bahkan mengabaikan apa yang diminta oleh Tuhan Ya teman-teman, balik lagi di channelku Apa kabar teman-teman semua Semoga kabarnya baik-baik saja ya Episode ke-6 ini adalah perjalanan kami dari Bekasi, eh Bekasi Dari Jogja menuju ke Tasikmalaya Tetapi kami tidak akan lewat jalur biasa Kami akan lewat jalur selatan di mana kami sempat disasarin oleh map Jadi buat teman-teman Tonton video sering ini ya Seru banget kita disasarin sampai Gak ada jalan lagi Dah haruslah jalan tanah yang kecil-kecil gitu Dan kita juga lewat suatu perkampungan Yang begitu ranjak-ranjak keluar-keluar Sudah di jalan besar Pansela lagi Oke teman-teman Ini adalah jalur yang akan kita gunakan untuk berangkat dari Jogja menuju ke Tasikmalaya Untuk episode kelima ini adalah perjalanan kami dari Tasikmalaya ke Desa Kalibangkang Kelimakan ini terletak di Kabupaten Kebumen atau Cilacep gitu Cuma aku lupa Nah kita akan melalui jalur ini Dan kita akan lewat dendel Sebenarnya lurus Kemudian kita race di SPBU area Tlogo Pragoto Terus kita lurus terus ke petanahan Lewat jalan kemarin Tapi kita ngebelok kanan Nah kita terus ke kanan ya teman-teman ya Nah ini adalah jalur di mana kami disasarin teman-teman Itu yang nah akhirnya jalurnya kami disasarin Ada kami terbalik untuk lewatin jalur yang jalan besarnya lah Nah ternyata jalan di sini seru loh teman-teman Dia itu apa ya Perbukitan dan kemudian kita langsung tembus ke jalan raya Pansela lagi dong Oke kita lanjut di motor ya Jum 8.37 waktu Indonesia Barat Kami memulai perjalanan kami Untuk balik ke barat Melalui dari Gunung Kidul Dari Hell Ocean View Kami akan menuju ke kota Tasik Malaya Oke teman-teman Ini kita udah pernah lewat sini ya Di video sebelumnya Buat teman-teman mau lihat Perjalanan dari Gunung Kidul ke kota Jogja Bisa lihat di episode sebelum ini Oke teman-teman Ini kami masih mengarah ke arah Kulon Progo ya Ini masih di daerah Gunung Kidul Dan jalannya masih mulus banget Tapi di depan sudah mulai ada mendung nih teman-teman Semoga aja kita tidak terjebak hujan ya Karena ketika berangkat Kita terjebak hujan di daerah Kebumen Dan sempat dua kali nedung Karena lumayan Terus hujannya Satu hal yang aku suka dari Jogja adalah Jalannya itu mulus-mulus teman-teman di Jogja itu Walaupun kita berusukan ke daerah-daerah Kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir selatan Jadi jalannya itu tetap mulus teman-teman Itu memang Apa ya Itu memang ciri kasnya Jogja lah Jalannya itu mulus banget Oh iya teman-teman Dari perjalanan kita ke Jogja Pada touring kali ini Kami memang tidak begitu banyak Mampir di tempat-tempat yang berada di Jogja Kami hanya dari Gunung Kidul Di episode sebelum ini Kami main ke Jogja Kemudian kuliner di Satek Latak Bah Momo Setelah itu makan ayam gorem bah cemplung Itu dua Dua kuliner yang aku rekomendasiin sih Kalau teman-teman ke daerah Jogja ya Selama ini kita tahu kan Satek Latak itu kan Satek Latak Pakpong ya Ternyata Satek Latak itu gak cuman Pakpong teman-teman di Jogja itu Banyak sekali Satek Latak yang enak-enak Termasuk yang di depan Satek Latak Pakpong itu ada di sebelah kiri jalan Ya itu juga enak tuh Oke kota Jogja selamat tinggal Semoga tahun depan kita bisa lagi riding ke kota ini Kota yang menurutku ini merupakan kota yang tidak pernah bosan untuk digunjungi Ada dua tempat yang menurutku tidak bosan digunjungi Satu udah pasti adalah kota kelahiran kita masing-masing Kita tidak akan pernah bosan untuk pulang kampung Terus yang kedua ya kota Jogja ini Walaupun kita tiap tahun itu datang ke Jogja tetap gak akan bikin bosan Ya itu seperti episode yang sebelumnya Aku bilang Jogja itu bukan karena tempatnya bagus atau indah Tapi rasa Jogjanya itu loh Jadi begitu kita masuk ke Jogja itu vibesnya itu beda banget Ada dua tempat yang vibesnya itu beda Satu di Jogja satunya di Bali Kalau kita udah nyebrang dari Ketapang menuju ke Gidimanuf Itu vibesnya itu udah beda banget teman-teman Oke teman-teman ini kita akan melewati Jembatan ya Ini jembatan kali apa gitu aku lupa Pokoknya dipandang bagus deh agak panjang dia kan Udah gitu Oke teman-teman akhirnya kita sampai juga Jembatan kita masih ini udah masuk waters apa belum masuk gitu Cuma aku lupa yang pasti ini masih di daerah provinsi Provinsi daerah khusus eh daerah istimewa Jogjakarta Wah jalannya mulus banget sih teman-teman beneran dah Waktu kemarin kita lewat sini kan udah mulai Apa udah mulai senja ya Jadi kirikanannya udah gelap gitu Nah pas ini pagi-pagi ini kita lewat disini setiap jam sembilanan Wah sumpah jalan enak banget Itulah aku suka dari Ya itu aku suka dari Jogja itu Jalannya mulus-mulus teman-teman Apalagi sekarang katanya jalan pansela itu Dari Pacitan sampai ke Banten Kalau gak salah itu jalannya udah mulus Aku pengen nyobain jalan itu Tapi belum kesampaian Karena butuh waktu cuti yang cukup panjang Minim-minim aku harus cuti 10 Aku harus punya waktu libur itu 10 sampai 12 hari Berarti kan cuti minimal 5 hari kan Habis 1 minggu 9 hari dapet Ya kurang lebih segitu Tapi kayaknya sih gak bisa tahun ini Karena tahun ini cutiku udah habis Jadi ya pejuang cuti lah Kalau cuti udah habis yaudah Kita balik lagi mulai Buat ngumpulin cuti dan ngumpulin cuan lagi Untuk bisa touring keliling Indonesia yang indah ini Ini aku masih memacu OPA itu Di antara 70-80an ya teman-teman Karena ya itu tuh Ada yang nyebrang kan Itu kalau kita gak konsentrasi itu Bahaya juga sih Waduh sumpah jalannya enak banget Apalagi ya motor 250 cc 2 silinder ya Ya memang kalau kita ketemu jalanan lurus-murus panjang Itu enak banget Lihat dong Jalannya lurus dong Lagitnya biru Tapi gak biru banget ya Masih agak-agak Apa ya Abu-abu ya Jadi gak seperti waktu Turing kemana tuh Lagitnya biru banget ya Lupa Itu jalannya lurus banget tuh waktu itu Oh iya ini masih Wattes teman-teman Semalam itu kita lihat sini nih Ini daerah Wattes Kita masih mengarah ke Bandara internasional Yogyakarta Yang di pulang Progo Nah kalau kita touring juga Lari 80-80 Juga udah enak teman-teman Apalagi kan aku bebannya berat ya Satu tank bag di depan Terus boncengan Ada Tombog juga di belakang Jadi Memang kudu jaga Kesempatan Nah ini Kita udah di jalan Dendros Yang lurus banget Kita lewatin Ini nih Udah lewatin Bandara Internasional Kulon Progo ya Cuman disini Harus Bener-bener hati-hati Karena banyak yang Bampi-bampi Coba jalannya Tapi overall Jalannya enak sih Lurus Terus sebelah kiri kita Itu laut loh teman-teman Jadi kalau Sepanjang jalan ini Itu banyak banget Pantai yang bisa kita eksplor Cuman karena memang Kita gak ada niat Bereksplor pantai Satu Karena jalan ke pantai Itu biasanya jelek Kedua Waktu kita Kalau kita Bereksplor pantai Kita mau ngejar itu Sampai tasik Itu gak begitu malam Karena kita Mau kulineran Di tasik Kulineran Kas tasik lah Kita mau buat Nah Setelah Dari sini Akhirnya kita ketemu lagi Dengan jalan yang Lurus banget Lurus dan Lebar banget Teman-teman Ya teman-teman Kita masih di Jalan pantai Selatan Jawa Yang ada Yang berada Di antara Provinsi Yogyakarta Dengan Kebumen Nah di kiri kita itu Pantai selatan Teman-teman Jadi kalau kita Lihat dari map itu Kelihatan itu yang biru-biru Nah itu udah laut Kalau gak salah Waktu kami berangkat Kami berhenti Di dekat sini deh Buat makan sore Makan sore Sama istirahat lah Dekat-dekat sini Dan Memacu kendaraan Di sini Di antara 80-90 Kanak-kanak juga Tambah 100 Karena jalannya Kayaknya gatel aja Tangan gitu Kalau gak ngegas Soalnya jalannya Mulus banget Teman-teman Nah Pemandangannya juga Mantep banget ya Nah disini Bensinnya Opa itu Sisa dua kotak Dan Akhirnya kami Ngisi bensin Di depan Di SPBU Tlogo Togo Apa SPBU itu deh Pokoknya lah Tlogo apa Gitu namanya Nah ini kita SPBU ini baru Dua tahun Teman-teman katanya Jadi pas dia buka 2022 Awal Bulan Maret Covid Jadi SPBU ini Masih bagus banget Teman-teman Dan dia punya Apa Punya saung-saung juga ya Buat istirahat Jadi enak banget Kalau misalnya Mau sekedar Ngadem Terus mau makan-makan Itu bisa di saungnya Itu teman-teman Misalnya di depan-depan Di depan kita Sudah saung-saung tuh Nah itu kita bisa Istirahat disitu Dan banyak juga sih Istirahat disini Kita bisa bawa makan Terus Bawa minum Karena disini Kayaknya gak Kita nyampe di Jalan Dendres ya Nah kita berangkat Jam 8 Dua jam lah Sampai sini Pas istirahat Jadi di Apa Apa Minak Pas PBU Isi bensin Isi bensin Sama ke toilet Istirahat juga Minum Dari sini ke tasik Itu bisa 5,5 jam Yang paling 2 kali Istirahat lagi lah Nanti istirahat Makan siang Sama nanti Sekali lagi Istirahat Yang Dendres tuh Enak banget ya Lurus Dan jalannya Udah lumayan mulus Sekarang cuma Ada beberapa daerah Teman-teman yang mau liat Full Jalan Dendres itu Nanti ada di episode Sebelum ini Pas berangkat Episode pertama Kalau gak salah Part kedua gitu Nanti ada disitu Videonya Full Jalan Dendres Sekarang kita Jangan lagi ke Kota selanjutnya Kita masuk tuh Ke obatnya Cilacap Abis Cilacap Baru masuk Jawa Barat Oke Lanjut dengan barat Oke teman-teman Setelah kita ngisi Bensin Dan kita istirahat sebentar Kita lanjut lagi Perjalanan Terus ke barat Menuju ke Kabupaten Cilacap Ini kita masih Di daerah Petanahan teman-teman Yang masuk Kabupaten Kebumen Nah nanti Seharusnya Kita belok kanan Kalau ikutin Jalur yang Kita gunakan Ketika kita Berangkat Nah ini kita Belok kiri teman-teman Kalau belok kanan itu Kita ke arah Kebumen Belok kiri Dan terus jalannya Ampun Enak banget Beneran deh Buat teman-teman Yang belum pernah Riding di Pansela Jogja Menuju ke Tasik Atau se Pokoknya Pansela deh Dandles gitu Cobain deh Sekali-sekali Pasti bakalan Ketagihan banget Jalannya itu Mulus banget Terus Kalau memang Yang waktunya Banyak Itu bisa banget Mampir-mampir Ke pantai-pantai Yang berada Di sepanjang Jalan Pansela ini Di sini Pantai Banyak banget loh Coba aja Kami punya banyak Waktu ya Kami akan Banyak banget Mampir ke pantai-pantai Yang berada Di Pansela ini Nah Tapi Setelah dari Jalan yang bagus ini Seharusnya kami Belok kiri Teman-teman Tetapi kami Diarahkan oleh Map untuk lurus Dan masuk Ke Desa Kalibangkang Kalau gak salah Nah di sini Sebelah kiri itu Ada pantai Subuk Dan pantai Ceriwik Teman-teman Itu di sebelah kiri Kita tuh masuknya Nah SPBU Juga ada Lomain banyak Di Pansela Jadi buat teman-teman Yang mau Mencoba Jalur Pansela Itu udah gak usah Worry banget deh Soal SPBU SPBU disini Itu udah banyak banget Gak kayak Dulu ya Dulu itu SPBU Di Jalan Pansela Itu susah banget Itu lagi Karena kami Keterdapatan sewaktu Kalau bisa Waktu kami Banyak aja Kami akan lurus Sampai Ke ujung Pulon Nah kiri Pantai lagi Teman-teman Dimana kita Bisa dapetin Jalan seperti ini Pemandangan seperti ini Setiap hari Bagi kita Yang kerja Di kota besar Kayaknya Susah ya Dapetinnya Tapi Yang namanya Turing itu Belum Turing Namanya Kalau belum Dikerjain hujan Itu udah pasti Itu ada Di Part Kedua Pertama Di video Terus Kita belum Turing Kalau kita Belum Disasarin Sama google Map Memang google Itu luar biasa Setiap kali Turing itu Selalu ada Jalan yang dikasih Nah ini Nah ini teman-teman Kita lewat Jembatan Subuk Dimana Di bawah itu Kalau gak salah Sungai Subuk Gak apa-apa Gitu Kalau teman-teman Yang tau Silahkan komen Di bawah ya Ini jembatannya Juga gonjren Yang bawah Warna kuning Tadi aku mau Berhenti Disini Buat ngedron Tapi karena Ngeliat Udah terlalu Siang Dan Gak begitu Bagus Lagi ya Buat ngedron Karena cahayanya Udah terlalu Keras Akhirnya Gak jadi Kita ngedron Itu di kiri Pantai lagi Teman-teman Bada ke pantainya Itu di kiri Pantai lagi Tadi Aku sih udah Ngebayangin ya Trip ke 0 km Sabang itu Seperti apa Kami akan Melakukan trip 0 km Sabang Tapi untuk Waktunya Nanti akan Aku update Di youtube Sama di instagramku Kapan kami Akan memulai Start perjalanannya Yang sekarang Kita nikmatin dulu Jalan pansela Ini yang Gak bisa berkata-kata Teman-teman Nikmati aja deh Jalannya Nah ini teman-teman Harusnya Kita ke kiri Ke kiri Dan ikutin aja Jalan pansela Tapi gara-gara Si google Suruh kita Untuk lurus Dia kasih kita Jalan Motong Oke Nah Ini kita udah Belok kiri Ngikutin Jalurnya Si google Dan ternyata Dia suruh kita Lewat Kebun Warga Yang Bahkan Jalannya itu Gak dilewatin Sama warga Sini Emang google Hebat banget The best Google Itu Nah ini Proses nyasarnya Lumayan panjang Teman-teman Sengaja Videonya Gak Kukat Biar teman-teman Tau Kita nyasarnya Sejauh apa Nah Kalau ke kanan Kita keluar jalan raya Lagi Google Suruh kita Ke kiri Nah teman-teman Nanti lihat deh Jalan di depannya Bener-bener Jalan setapak Dan tanah Dari sini Kita udah mulai ragu Nih Bentar Ngasih jalannya Sini Kok gak ada yang lewat Gitu loh Nah Gue yang gak yakin nih Akhirnya berhenti dulu Aku ngecek map dulu Bener apa enggak Jalannya itu disini Kita cek map dulu Kalau dilihat dari map Si memang Ada ya Jalan lurus Ke sono ya 3 kilo 3 kilo Nah pas mau muter balik Aku lihat di depan itu Ada warga nih Jadi bilang Ya udah tanya aja deh Gitu kan Mau warga yang lewat Eh gak tau ya Dia belok dong Masuk ke rumahnya Seru ya Matiin lagi Itu si Nona udah jalan ke depan Ngeliat ada warga Mau nanya Tapi dia belok ke rumahnya Seru sih Oke kita jalan lagi Kami semakin tersesat Di Kebon Kelapa Kebon Kelapa Beneran ya teman-teman Bukan Kelapa Kebon Kelapa Jalarta Timur Eh kebonnya Jalarta Timur Apa Jalarta Jalarta Timur Kebon Kelapa Oke kita terus Nah sebelah kanan Sebenernya masih banyak Rumah disini sih Matanya orang lagi nih Tapi gak ada orang Di rumahnya Sebelah kanan ada Kebon Mulai ragu nih Ragu banget Mau lurus Tapi biar coba dulu deh Siapa tak bisa gitu Nanti teman-teman lihat ya Jalan depannya Itu kayak apa ya Pasti bakal Muter balik juga Di depan itu Dia nanjak Jalan tanah Yang setapak Bener balik Kita penjalan raya Tadi aja Udah lah Kita muter aja Akhirnya Malah nih Muter berat Banget lagi kan Muternya kan Tuh liat Teman-teman tuh Kalau kita lurus Sasarin Google Disasarin Google Akhirnya kami memutuskan Untuk balik lagi Ke jalan raya yang tadi Jadi Kita cari jalan yang Aspal deh Jangan-jangan jalan batu Kayak gini Memang kalau Turing itu Seru ya Kalau misalnya Nyasarnya Masih terang ke dunia Aku nyantai ya Masih terang gitu loh Masih bisa ngeliat Kedekanan Misalnya Masih liat medan Kedekanan tuh apa Juran kah Apakah gitu Masih Nyantai Tapi kalau misalnya Kita nyasarnya Malam hari Nah itu Aku agak worry tuh Karena kita gak tau Di depan itu Medannya seperti apa Dan Jalannya seperti apa Di depan Kalau kayak Kayak gini Masih enak Ngeliatnya kan Terus di depan Aman apa Enggak Itu si Google Tetap suruh kita Mutur balik loh Tunggu lihat di map Kita ngikutin jalan Tadi kita masuk Akhirnya Buat keluar Ke jalan raya Lagi teman-teman Nah Semoga tetap suruh kita Putar balik Terus di depan Jalan tadi Baru biasa kan Makanya ketika kita belok itu Dilihatin sama warga situ Lihat pandangannya itu dengan pandangannya aneh gitu loh Ya orang mau kemana Coba kan Coba kan Coba kita masih bodo amat gitu loh Mungkin ada kali jalan memang gitu Tapi ternyata ya Seperti ini loh kejadian Akhirnya kita tetap Akhirnya kita Tadi yang sempat mau belok Ngambil kanan lagi Biar balik ke jalan rayaan tadi kan Cuman Lumayan jauh soalnya Kalau balik ke sana Yaudah kita Lurus aja dah Nah ini kita lurus teman-teman Jalan tadi Nah belokan sini masih mending Masih aspal Kita masuk sini Karena begini masuk sini Jalannya nanti udah Tancak-tancak teman-teman Seru deh Apalagi ini masih Suasana 17an ya Jadi umbul-umbul Bendera juga masih banyak Makin ceria Perkambungan Cuman karena kita Nyari jalan Agak worry juga Kalau nyasar nanti di hutan lagi Nah pas masuk sini Nona udah mulai Udah mulai khawatir dia Bener gak? Bener gak? Bener gak? Aku bilang Selama ada jalan Aspal Dan orang ngeliat kita Gak aneh Udah hantem aja Pasti bener gitu Nah ini nancak teman-teman Mungkin di video Gak begitu keliatan nancak ya Sebenernya ini tancakannya Lumayan panjang banget Nah pas kita lewat disini Ada juga mobil Dengan plat B Yang lewat sini Kayaknya sih dia juga Ngikutin map ya Jadi platnya B Dan dia lewat sini Yaudah kita ngeliat Oh masih ada di belakang Udah kita ikutin aja Kita bablas aja terus Dia yang ikutin kita Akhirnya Wah ini nancak terus ya teman-teman Seru deh Tapi hebatnya Jalan sini itu mulus Padahal perkampungan Jalannya mulus Cuma ada beberapa titik Yang jelek Itu juga karena Tananya geser Jadi tananya geser Jadi apa namanya Kayak longsor gitu lah Sehingga Aspalnya pecah-pecah Masih oke banget sih Nah ini kita di desa Kalibangkang Teman-teman Kalibangkang itu Masuk ke Bumen Kalau gak salah ya Kalau gak salah ya Silahkan komen di bawahnya Buat teman-teman yang Mungkin kampung halamannya Atau rumahnya di Kalibangkang Salam kenal nih Tempat kalian hebat Enak Jalannya enak Adem Hutannya juga masih rimbun Seger banget loh Halo teman-teman di Kalibangkang Mungkin kan teman-teman yang Kalibangkang boleh Komen di bawah ya Biar kita saling kenal Gitu Ini kita masih Ngancok terus Nah udah mulai turun nih Tapi ini tuh Jalannya bagus teman-teman Turun dikit Najak lagi Nah ini Nona itu Udah bener-bener Apa Khawatir banget Kita salah jalan Gimana gue bilang Selama masih ada rumah Udah hantem aja Kalau nyasar Kita putar balik Seru loh teman-teman Seru banget Disini tuh perkampungannya padet Lumayan padet ternyata Kita ini nanti Keluarnya di Kabupaten Cilacap Ya teman-teman Nanti kita keluar Cilacap Terus ke Banjar Nanti dari Banjar itu Ada pertigaan Kalau kita mau ke Pangandaran itu belok kiri Kalau kita mau ke Tasik itu lurus Nah balik lagi Nah balik lagi Kalau misalnya Waktu kami banyak Mungkin kami akan Nginap di Pangandaran Kan di Pangandaran itu Ada Bobo Cabin Yang baru buka Dia itu di Pantai Madasari Kalau gak salah Kita pengen nyobain itu Sebenernya Cuman karena Aku bilang longsor Ini habis longsor Jalannya Makanya dia agak jelek Oh iya Kalau memang kami banyak Waktu Kami pengen nyobain Di Bawa kami Madasari Cuman karena Waktunya sempit Terus kami ngejar Kalau besok pulang Dari Pangandaran ke Bekasi Itu bakalan Lebih jauh Daripada Tasik ke Bekasi Akhirnya kami Gak jadi Ya teman-teman Akhirnya kami memutuskan Untuk Rest dulu Di Masjid Desa Di Kalibangkang Setelah kalian lihat Map Apakah salah jalan Apa enggak Jadi begitu Kami selalu istirahat Di Masjid Karena Masjid itu Adem Terima kasih Buat Masjid di Kalibangkang Ya teman-teman Sekarang udah jam 12 kurang ya Kita udah jalan kecil Mau ke Cilacap Ini lagi berhenti dulu Di Masjid Seperti biasa Istirahatnya selalu Di Masjid Kalau teman-teman Disini adem banget Jadi tadi Sempat nyasar juga Akhirnya gak yakin Terbalik Cari jalan yang Aspal Yang itu Jalan disini Jalannya seru ya Terus naik Ini agak kecil Kalau mobil saya Gak susah Kalau motor Menang-menang aja Dan dari sini Kita tinggal lurus Nanti depan Ketemu jalan gede lagi Tinggal lurus aja Lurusan Nanti tembusnya Ke Cilacap Di depan Oke Kita ajak lagi Oke teman-teman Sekini dulu ya Untuk video episode kelima ini Video selanjutnya Akan aku sambung Perjalanan dari Kalibangkang Menuju ke Tasik Malaya Mungkin juga Kalau kepanjangan Aku akan bagi 2 part Tapi lihat nanti Karena videonya Belum kue edit Terima kasih Buat teman-teman Sebenernya video ini Like kalau suka video ini Dislike kalau gak suka Nanti kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya Oh iya teman-teman Setelah gunakan helm Kalau berkendara Dan jangan merokok Ketika bawa motor Karena berbahaya Buat teman-teman Yang berada di belakang Terima kasih Buat teman-teman Sampai jumpa di video ini Oh iya Jangan lupa subscribe channelku Harga ketinggalan Video-video Turing seru lainnya Terima kasih Buat teman-teman Dan salam Buter-buter Terima kasih Terima kasih